Sekarang YouTube mempunyai fitur terbaru yaitu Timestamps Timestamps adalah memisahkan video menjadi beberapa segmen Contoh video berikut ini terdiri dari 4 segmen Jadi seperti terputus-putus videonya Jadi ini gunanya untuk memudahkan penonton untuk mencari yang dimaksud Biasanya satu video itu mengandung beberapa segmen Nanti itu diputus-putus sehingga lebih mudah mencarinya Jadi bisa dilewati istilahnya Untuk mencarinya tinggal ke kolom deskripsi Pastinya kalau video sudah diberi timestamp itu Sudah ada daftar-daftarnya seperti ini Pada contoh video ini Misalkan penonton ingin langsung melihat Reset tag melalui penelusuran Tinggal klik waktu yang ada di deskripsi ini Jadi memudahkan untuk penonton mencari yang dia inginkan dalam satu video Cara membuatnya Simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama saya di channel Bang Waseh Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat timestamp youtube Timestamp adalah sebuah fitur youtube untuk memisahkan video menjadi beberapa segmen Jadi persaratannya adalah Yang pertama Minimal satu segmen itu 10 detik Yang kedua Minimal satu video itu Terdiri dari 3 segmen Bagi yang baru singkat di channel ini Jangan lupa Dukung channel ini dengan cara Tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar saya lebih bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya Dan bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga tetap sehat Dan tambah rejeki Saya contohkan dengan video ini Persaratan utamanya kita harus mulai dengan Angka atau waktu 00.2.00 Spasi Intro Kalau memang video ini ada intronya Seperti video saya ini Saya coba play ya Ya betul ini intro dulu Lalu cari video selanjutnya Deskripsi di enter Kemudian 00.01.1 Jika ada judulnya Silahkan ketik judulnya Selanjutnya 00.2.48 Spasi Apa itu yang dibahas di detik sekian Atau di menit sekian Jadi tinggal dilanjutkan Nanti simpan Secara otomatis YouTube akan memotong video Berdasarkan bagian-bagian yang sudah diketik di kolom deskripsi Yang paling mudah sesungguhnya ketika kita proses editing Jadi disitu kita sudah catat setiap detik atau menitnya Pembahasannya tentang apa Sehingga ketika kita upload video dan mengisi kolom deskripsi Itu bisa langsung diterapkan Sangat mudah bukan Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat Jika suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Semoga saya bisa menjawabnya Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sehat Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih